What's up Skull fans, welcome back to Timeout Pertamanya Los Angeles Lakers di opening night sejak tahun 2016 lalu Saatnya kita untuk overreact tentang Lakers setelah mereka menang game pertamanya Impressed banget dengan debutnya JJ Reddick Pastinya lo bisa berasa lah kalau vibesnya Lakers itu tadi udah beda banget sih sama tahun lalu Dan gue tadi paling mikir ya, wah mereka unggul 13 poin nih pas lagi halftime Palingan juga nanti di bawah kedua kekejar sih dan juga cok lagi Ternyata gue salah guys Ternyata JJ Reddick ini emang pelatih yang lebih bagus daripada Darvin Ham Karena kenapa lebih bagus? Tadi waktu Timberwolf itu di 2 menit awal kuota 4 mereka melakukan 7 hour run JJ Reddick called a timeout guys Called a timeout Kalau Darvin Ham tahun lalu gue gak tau sih Mungkin timnya kena 12-15 orang juga belum tentu doi timeout Jadi itu udah menunjukkan sih kalau kualitasnya JJ Reddick itu menurut gue Ada di atasnya Darvin Ham Tapi itu kan kenapa gue bilang gue overreact di video kali ini Improvementnya keliatan tapi Dari sejak JJ pegang sekarang ini Yang paling pertama adalah para pemain semuanya aktif banget sih gerak Jadi off the ball movementnya tuh ada banget sih Jadi ada yang cutting, ada yang pokoknya gerak lah Semuanya aja gak pada ball watching juga tadi ini Fluid banget offensenya dari Los Angeles Lakers Dan juga pastinya defense-nya sih Atau juga dengan adanya AD sebagai defensive anchor hari ini Nanti kita akan bahas dia pastinya Memang terbukti bahwa Lakers I think is gonna be a better team this season Dan pastinya itu kenapa JJ Reddick mungkin di-hire Menjadi pelatih walaupun belum pernah ngelatih di mana-mana guys Ini pertama kalinya dia ngelatih langsung di Lakers Dengan pressure yang cukup tinggi Tapi itu kenapa juga mungkin Ya waktu itu LeBron mau Diajakin pocets bareng kan Dimainkan the game Dan akhirnya bisa dipraktekin sekarang di lapangan Bareng-bareng guys Tapi gue juga suka banget sama JJ Dia juga tadi asik banget sih Dia sempat bilang ke Ant-Man Kalau dia si Ant-Man tadi traveling Sempat argue sama Ant-Man di sideline Jadi sangat entertaining lah Untuk debutnya JJ Reddick hari ini How are you not gonna love JJ Reddick semua gue Jadi bagi kalian semua fans Lakers yang trust in JJ Reddick Jangan lupa guys Untuk daftar jadi member Daftar jadi member klik join di bawah Kalau nggak paling nggak ya kasih like lah video ini ya guys Lakers Nation Anthony Davis Hari ini bener-bener nggak kasih ampun sih 4-time defensive player of the year Rudy Gobert Bener tadi Wah gila Dibantai abis Rudy Gobert sama dia Dimana Rudy Gobert sempat di block ya Telak banget sama Anthony Davis di quarter 3 And he let him hear it Ini kayaknya lumayan personal Mungkin tahun lalu gara-gara Edy nggak kepilih jadi dipoy Jadi Edy hari ini sih bener-bener Nunjukin kelasnya dia banget What a monster start though For Anthony Davis 36 poin 16 rebound Dan juga 3 block shots Akhirnya Mungkin sekarang ini Edy the first option Untuk Lakers Mungkin udah telat 2 tahun sih Karena menurut gue Harusnya udah 2 tahun yang lalu tuh Edy ya itu Vocal pointnya Untuk defense Dan juga untuk offense-nya Los Angeles Lakers Ngeri banget sih Tapi kalau emang si Edy ini bisa healthy Bisa consistent Karena menurut gue Ya ini Mungkin bisa jadi campaignnya dia Jadi MVP Ataupun juga Jadi defensive player of the year sih Season kali ini Tapi abis si T-Wolf ngejar pun Yang beda Berapa ya beda 4 poin ya Kalau nggak salah Sempat di quarter keempat Edy dimasukin lagi Sama si JJ Reddick Langsung Edy bikin impact Dimana Dia scored Ataupun juga assisted In the next 13 of 15 points Of the Lakers Tapi Edy kelihatan fire up ya Dia kelihatan semangat banget Kayak mau mulai season ini Tadi juga sempat ada N1 tough shot Di depannya si Anthony Edwards Langsung diajak trash talk Tapi mereka temenan kok Tapi diajak trash talk Tapi ini adalah Menurut gue Signing yang bagus banget sih Untuk para fansnya Lakers Pasti mereka pada optimistic juga Dengan Edy bermain Seperti hari ini Selain tadi dikasih Opa LeBron With a 3 point shot For the dagger Untuk menutup malam yang bersejarah Untuk keluarga LeBron James Such a cool moment Pas lihat LeBron kasih dia Kasih brownie Kayak pep talk dulu Sebelum main tadi You ready? Just play carefree Jadi It was so good to see that Lalu mereka juga check in Bareng tadi di meja Gue yakin LeBron Dalam hati mau nangis sih I think pasti sebagai orang Seorang ayah Pasti terharu banget sih Bisa main bareng di NBA Guys Sama anaknya Gue ngafin dulu sih Lo benci sama LeBron Terlalu suka sama LeBron Tapi Man Sebagai human being Sebagai mungkin Kalau udah yang jadi papa Pasti ngerti banget sih Moment itu Dan juga feelnya Saat lo bisa share the court With your own son Di level profesional Guys Di level NBA Gila Tapi yang paling hoki ya Pemain pelita jaya sih Pemain pelita jaya Semuanya beruntung banget sih Bisa jadi Witness Moment bersejarah ini Karena menurut gue Gak bakal terjadi lagi sih Ayah dan anak Bermain bareng sih Karena Ya Steph Curry Gak mungkin Terus Gue gak tau sih Siapa yang mungkin Anthony Edwards Tapi kayaknya Gak akan ada LeBron Lainnya sih Kalau menurut gue Semoga Brownie Gak cepet-cepet kejilik ya Karena Kita masih menunggu tuh Kapan tuh Love Dari Brownie Ke Brown Itu yang kita tungguin Karena itu juga akan menjadi Sejarah lagi Nantinya pastinya Di NBA Tapi Brownie sih main cuma sebentar ya Cuma main 3 menit doang Kalau hal tadi nembak sekali 3 poin Gak masuk Tapi ya Tadi JJ juga pasti hati-hati Kan kalau udah dipesenin Nama LeBron Tapi Gue mau main sama anak gue ya Tapi pas bedanya jauh Pas bedanya jauh Sebelum halftime Mungkin boleh Tunggu masukin gue dulu Sama Brownie Biar kita bikin sejarah Tapi JJ langsung tarik Brownie Setelah si Minnesota Udah nyetak 5 poin Langsung Tapi LeBron juga Kayaknya Udah mulai Take a step back ya Kalau gue liat di game Tadi ini Statsnya modest banget 16 poin 5 rebounds Dan juga 4 assist Tapi tetap ada hal lain sekali Dia cut Baseline Lalu langsung dikasih His straight mark Tomahawk slam Tadi Wah gila 39 tahun Masih ngedak kayak gitu sih Menurut gue Luar biasa banget Tapi I think LeBron ini Biar bisa save energy juga Biar dia juga gak terlalu capek Nanti Apalagi kalau Lakers Bisa masuk sampai postseason Tadi gue liat Pace-nya dia Oke banget sih Main di game hari ini Dan yang gue kaget Mainnya bagus hari ini Rui Hachimura Langsung membuktikan Hardticks gue salah Gue bilang bahwa Dalton Knek akan lebih jauh Dari Rui Hachimura Ternyata I don't know anything About basketball Karena Rui Hachimura hari ini Bermain sangat bagus Dengan 18 poin Untuk Los Angeles Lakers Dan dia very active On the court Lu bisa liat sih Dia tangkep bola Bisa catch and shoot Atau dia bisa one dribble Nembak Bisa langsung attack The basket Gue suka banget sih Dia selalu kasih pressure Kepada defense-nya Si Minnesota Timberwolf Dan Tadi gue Kayaknya baru mulai ya Baru quarter 1 Belum apa-apa Langsung ngedang depannya Rudy Gobert Rudy Gobert hari ini Di lapangan kasihan sih Karena Dia attack terus Tapi ya gak apa-apa lah ya Abis dapat extension Cair 3 tahun ke depan Kayaknya Mungkin gara-gara Banyak yang benci Rudy Gobert dulu kali Tapi apa Kalau Lakers bisa dapet versi Rui Yang kayak gini sih Jelas Ini akan sangat membantu banget Dan itu mungkin adalah Harapannya Lakers Dari tahun lalu Bahwa Rui bisa mainnya Ataupun juga kontribusinya Seperti ini Lakers padahal ini 3 poinnya jelek sih 3 poinnya 5 dari 29 Tapi yang bikin mereka menang Mereka tuh hanya 7 turnover Dan juga Mereka tuh mencetak 72 poin Inside the paint area Jadi mereka benar-benar Dominated the paint Tadi Boleh dibilang Maksudnya sih Tapi saiznya Minnesota Kecil sekarang Masih ada Rudy Gobert Ada Randall Tapi Kelihatan sih Mereka benar di paint area Tadi didominasi banget Sama Los Angeles Lakers Tapi kayak Lakers Mungkin masih butuh shooter Tapi tadi Dalton kena Main sebentar 16 menit Dan menembak Cuma 4 kali Kalau nggak salah Dan mencetak 5 poin Tapi dengan Lakers Menembak 3 poin 5 dari 29 Dan masih menang I guess So far so good Looking good Untuk mereka masih bisa Menang atas tim Yang mungkin bisa Jadi Dijagoin Gue menjagokan mereka Bisa masuk Western Conference Finals Jadi We're solid though We're solid win Karena ini udah tinggal Tetap Kuncinya selalu adalah Lakers harus bisa Stay healthy Dan juga konsisten Tapi Kalau Lakers bisa gini terus Kok feeling-feeling gue Lakers bisa masuk ke Western Conference Finals ya Kalau mereka bisa terus Atau mungkin Ntar harus cari Satu lagi lah Free agent Yang solid Untuk dari bench Tapi Ya Lakers Nation Pastinya full senyum Hari ini Minnesota beda banget sih Minnesota ini Kemistrinya kelihatannya Belum dapet ya Dengan adanya Julius Randall Spacingnya sih Yang paling gue notice Dimana saat lu punya line up Jaden McDaniels Julius Randall Dan juga Rudy Gobert Itu nggak memberikan Ruang banyak Untuk bisa Anthony Edwards Melakukan drive-drive Ke basket sih Jadi Tadi juga Offense si Minnesota itu Heavily Rely on ISO-nya si Anthony Edwards juga Jadi kelihatannya Anthony Edwardsnya Agak maruk tadi itu Mainnya Tapi mau nggak maaf lah Edmund 27 poin Hari ini Walaupun sedikit Tidak efisien Julius Randall 16 poin Dan juga 9 rebound Dalam 34 menit Mungkin Masih harus main bareng lah Harus main bareng Lebih banyak lagi Mungkin 10 game Maybe untuk Minnesota Nanti udah bisa kita Baru bisa menilai But hey Nickel Alexander Walker Off the bench 14 poin I think Dia juga Gue liat ada Improve-nya sih Untuk si Nickel Alexander Walker Gue cuma kaget Rob Dillingham Nggak main sih Gue agak shock Chris Finch Mostly 8 players Yang dimainkan Sama dia Ini kan tim baru Baru aja Melakukan trade Sebelum season mulai Sebelum pre-season Mulai Jadi gue Ya Bawah mau Terlalu Menilai banyak Karena kita Harus menunggu sih Mungkin nanti Dante Juga belum tune in Juga Tengah nembaknya Masih agak sedikit Hancur Dante Gue masih lah In the next 10 game By the way Mike only Keliatannya Sudah semakin berumur TO-nya banyak tadi Ini ya Sekarang kita akan Pindah ke tim Ataupun ke game Satu lagi Dimana Steve Kerr Created a monster Guys Jason Chatham 37 poin 8 dari 10 3 poinnya Dan 10 asis Hanya dalam 3 quarter saja Guys Boston Celtics Masih terlalu OP guys Gila hari ini New York Knicks cosplay Jadi UPH Dan dibantai tadi 132-109 Sama Boston Celtics Not much to talk about Tentang game ini Other than Jason Chatham Is even better Man This season Dia kok Ganti shootingnya dia Shootingnya dia Semakin smooth aja sih Sekarang ini Gue gak ngerti Seorang Jason Chatham ini Di quarter-quarter awal Tadi di quarter 1 Bisa beberapa kali Dapet open shot I really don't know how Kayak Defense-nya ini sih Parah banget sih Di quarter 1 Lu bisa liat Derek White Open shot Jalen banget Dapet open shot juga Pokoknya Banyak banget lah Open shot Yang tadi di quarter 1 Akhirnya tadi Si Boston Celtics Langsung bisa 10 Dari 17 Tadi poinnya Awal-awal Padahal biasanya Kalau tim abis menerima Cincin Lalu juga pasang Banner 18 Banner 18 Kadang ini udah Udah ini fans like it Sebaiknya yang nonton Gak enak gue jadi ngomongnya Tapi Ya biasanya kan Tim itu kalah Tapi hari ini Gila sih Celtics sih Bener-bener gak ada Let down sama sekali sih Mereka kayaknya Udah Fokus banget Untuk bisa back to back This year So I was very Impressed juga Bagaimana dengan Permainannya mereka But back again Kepada Jason Tatum MVP Damn Bisa jadi sih Kalau dia mainnya Kayak gini terus Tapi Jason Tatum Stats menariknya Dia itu main di Paris Olympics 71 menit Itu hanya 21 poin Hari ini dia main 30 menit Lawan Knicks Dia 37 poin Gila 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 Tapi Selain itu ada Derek White Yang contributed 24 poin And of course Jelen Brown Juga 23 poin Gue pengen ngomongin apa Bingung sih Celtics Is too dominant Man Michael Kayak gak hilang Step sama sekali Setelah juara Jadi gue kayak Dia kayak kasih reality check Man Reality check Kepada New York Kayak Bro Lu mau ambil Kalau Eddie Tungs You still not gonna beat us You wanna get Michael Bridges Still not gonna beat us Bro It's still A landslide Bro Gila Landslide bedanya Man That's how good Celtics are Bro That's crazy Tadi ini Ngakak sih Ending dari game ini Dimana Celtics ingin memencahkan Rekord 3 poin Si Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 29 3 poin Shots In the game Tadi Celtics itu 29 3 poin Wah 8 menitan Itu Bener-bener gila banget 3 poin Gak ada yang masuk Main 14 3 poin Terakhir Ada yang Airball Si Josh Jordan Walsh Si Tillman Apalagi Ada yang punya Peyton Pritchard Di NBA Fantasy Pahalnya mau puyeng semua Mau pecah semua Pasti karena Peyton Pritchard Nyoba banget Untuk pecahin rekor itu juga Tapi end up Dia 1 dari 9 3 poin Tapi Wah pada ketawa Pasti I think That ending Was so funny Dimana Celtics Cobain Untuk pecahin rekor Si They know They know They tried Yeah men Celtics Just too dominant Dan ini pun juga Masih belum ada Christoph Porzingis Guys Nyx mungkin juga Kayak T-Wolf Masih mencari Kemistrinya Tapi Keliatannya sih Nyx kehilangan Isaiah Hartenstein Dan Dante Bucks Jadi keliatan Karena Defense mereka Just gone Just gone Gue gak ngerti Kenapa si Tips Nyuruh OG Jaganya Jalen Brown Kenapa dia gak nyuruh OG jaga Si Jason Tatum Karena Nguruh gue OG Kayaknya yang bisa Cipap Bukan Mikkel B Terlalu kurus Kayaknya I don't know Mungkin Tapi I don't know I just I just feel that Kayaknya Kalau OG yang jaga Jason Tatum Kayaknya akan Lebih mending I think But we'll see I'm not a coach But that's what I think Jalen Brownson Hari ini 22 point Tapi menurut gue Jalen Brownson Tadi beberapa kali Sempat Maksain juga Untuk coba Cari point Dia So I think Dia harus lebih bisa Involve Temen-temennya Just make bright Jagogi Off the bench 22 point Baru masuk Langsung 3 point 3 point Terus Gue langsung pick up Dia Di NBA Fantasy I think dia akan Jadi skorer utamanya Bersama second unit New York Knicks Cat Menurutnya dikit 22 menit Nyantak 12 point Tadi Cat Maybe I don't know What happens Kenapa Cat Cuma main 22 menit Interesting though By tips Mungkin tadi Udah terlalu jauh juga Kali ya Sempat jauh banget Jadi mungkin tips Udah bilang Yaudah lah Gak usah dimainin Banyak-banyak Si Cat Yang lucu tadi Josh Harts Jossard Is right Jossard Bilang bahwa Semua pemainnya Boston Celtics Harus di drug test And I agree with him Maybe Setelah nembak 3 point Kayak gitu ya Oh iya Good sign though Tapi untuk Michael Bridges Dari Konghala Awal game Dia sempat 0-4 Mulainya Tapi setelah itu Dia selesai dengan 16 points Dan juga 7 dari 13 Nembak Kayak kita tau Kita juga bahas Di preview Dimana Michael Bridges Memang mengganti Sedikit Shooting formnya dia Tapi emang ini Untuk dia bisa Release Bolanya Lebih cepet Tapi Kayaknya di babak Kedua Dia udah mau Dapet Confidentnya lagi Ya I think Kalau menurut gue Di game kali ini Nix cuma Bad coaching Dan juga Bad defense Tapi ya Masih harus banyak Yang diperbaikin Juga Untuk mereka bisa Mungkin Kalahnya lebih sedikit Dari Celtics Dan sekarang Sekarang kita Pindah ke Prediksi Besok 10 game Di NBA Besok Semangat banget Untuk bangun pagi Dan juga Nonton NBA Gue besok Mau memilih Orang New Magic Tim favorit saya Tim pemain favorit saya Paulo Banqueiro Mereka bisa Mengalahkan Miami Itu adalah Prediksi gue Untuk besok So good luck Everybody And once again Thank you so much guys For watching time out Akhirnya bisa juga Upload time out hari ini I really appreciate Everybody Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Besok ditunggu lagi Untuk time outnya Peace out everybody Love y'all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax